Intro Sobat, keseruan acara Tulung Agung Kartini Ride kali ini ditunjukkan dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Ada pemberian sembako kepada ibu-ibu terpilih sebagai bentuk apresiasi kepada sosok wanita pekerja keras yang diharapkan bisa membantu di tengah kondisi pandemi. Yang menarik nih Sobat, ada ajang fashion show tapi dengan mengendarai motor lho. Nah Sobat Pesona ini ada satu yang unik dari rangkaian acara Tulung Agung Kartini Ride ini adalah fashion show. Tapi fashion show ini beda dari yang lain yaitu fashion show pakai motornya mereka masing-masing. Sembari ngabuburit, fashion show ini diawali oleh para rider seorang. Dengan berlenggak-lenggak ala Kate Wall, fashion show ini dapat dikatakan menjadi fashion show satu-satunya di Tulung Agung dengan konsep lain dari biasanya. Para rider woman ini berfashion show dengan berbagai gaya di atas motor mereka. Mulai dari motor jadul, modifikasi hingga motor model terbaru dengan tentunya mengenakan kebaya. Tujuan di gelarnya acara Kartini Ride pada hari ini adalah menumbuhkan minat untuk melastarikan juga pakaian atau fashion tradisional di Jawa. Terutama di era-era Kartini yang dulu. Kita membangkitkan lagi di mana masa-masa kebaya selalu dipakai oleh orang umumnya pada orang Jawa. Peserta ini tadi dari lokal Tulung Agung saja. Dari teman-teman motor perwakilan perklub motor. Kurang lebih ada 80 peserta berkendaraan bermotor. Pemakaian kebaya ini juga bisa mengembalikan pelestarian budaya yang sudah hampir hilang. Melalui kebaya yang dikolaborasikan dalam momentum Kartini. Diharapkan bisa menginspirasi para perempuan untuk berani mengambil pilihannya. Selain fashion show untuk rider tunggal, ada juga untuk yang berpasangan dan keluarga. Dengan karpet merah sebagai panggung mereka. Unjuk kebolehan dengan menampilkan berbagai gaya yang nyentrik dan menarik. Bahkan mereka mengenakan pakaian sarimit agar lebih serasi lho. Terima kasih telah menonton! Dalam momentum Kartini ini, Tulung Agung Kartini Ride mengambil semangat emansipasi bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak sama untuk memilih. Seperti adanya komunitas motor khusus untuk perempuan yang bernama Nga Ride Motor Woman. Acara ini mengkabanyakan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang boleh bermain motor. Namun perempuan juga memiliki hak yang sama untuk suka terhadap motor. Harapan ke depan semoga jiwa nasionalisme para pemuda dan pemudi di Tulung Agung semakin terpupuk dan tidak lupa atas jasa-jasa pahlawannya. Terutama kaum wanita di hari ini memperingati hari Kartini semoga tidak lupa akan jasa-jasa ibu kita Kartini yang memperjuangkan hak-hak wanita. Dengan adanya acara ini, kita harapkan untuk read with attitude atau reading dengan kesopanan. Sopan di jalan, tidak bler-bayer dan ke depannya mungkin image anak motor di Tulung Agung dan sekitarnya bisa berubah dengan adanya acara hari ini. Tidak ada lagi yang namanya bler-bayer dan arogan di jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak terasa, sudah waktunya berbuka puasa saja nih. Anggota komunitas melakukan buka bersama. Nah selamat personal, sudah ajan maghrib nih kita buka puasa dulu ya. Tak hanya menambah keakraban, event seperti ini juga sebagai ajang temu kangen setelah sekian lama harus absen akibat pandemi. Keseruan Tulung Agung Kartini Rai Tiwisata Kuliner Balongkawu berlanjut sampai malam hari loh. Dengan dihibur pertunjukan musik yang makin menambah semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!